Terima kasih Pertama-tama disini saya ingin menyampaikan kami sangat mengapresiasi kinerja Polri khususnya di Reskrim Um Polda Metro Jaya yang dimana telah melakukan atau berperang kepada prostitusi online anak di bawah umur. Kami mengapresiasi dan kami mendukung untuk menindak tegas siapapun yang diduga terlibat dalam prostitusi online khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Namun demikian status daripada klaim kami walaupun sudah tersangka tapi masih dalam azas praduga tak bersalah. Kami adalah kuasa hukum dari CCA tunggal jadi kami tidak mewakili para tersangka lainnya sehingga kapasitas kami hari ini hanya berbicara terkait dengan keterlibatan CCA. Kami berpendapat bahwa namanya sebuah usaha dalam hal ini adalah hotel. Pemilik hotel tentunya ada manajemen hotel yang dimana sudah jelas hotel milik CCA ini ada pengelolanya. Ya ada pengelolanya dimana rata-rata pemilik hotel itu menyerahkan 100% untuk pengelolaannya, untuk manajemennya kepada pihak yang ditunjuk atau yang dipercaya. Ada pun terkait dengan peristiwa ini kami juga ingin mendalami ya sejauh mana peran daripada CCA terkait dengan kasus yang membuatnya dia menjadi tersangka. Sangatlah tidak mungkin kalau dia dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri dengan menjalankan atau memberikan fasilitas untuk prostitusi online khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Jadi kami tentunya sebagai tim kuasa hukum akan mendalami dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan dari pihak penyidik guna untuk meluruskan apa betul alat kupinya seperti apa. Dan sejauh mana CCA terlibat dalam kasus prostitusi online anak di bawah umur.